Intro Aku disini berperan sebagai RAN RAN ini adalah anak yang kehilangan orang tuanya dari kecil Dan akhirnya dia tinggal sama tantenya berdua Yang menyebabkan dia jadi anak yang cukup kesedihan Sampai akhirnya dia bertemu sebuah manusia yang keluar dari telur Yang akhirnya dia namakan Egy Kalau untuk pendalamannya sendiri Sebagai RAN ini ada beberapa pengalaman RAN yang aku belum alamin Kayak aku belum pernah ditinggal orang tua Belum pernah tinggal sama tanda aku aja gitu Jadi untuk beberapa back-end aku banyak konsultasi juga Aku banyak diskusi juga sama direkturnya Eh direktur! Sama sutradaranya Naya Dan banyak ngobrol sama Morgan juga sebagai Egy Karena kan disini filmnya settingnya ceritanya 2 tahun setelah Egy datang gitu Jadi kita harus nampilin gimana caranya kita bisa terlihat deket sebagai sahabat Yang udah sahabatan 2 tahun udah gitu tinggal di rumah yang sama gitu Dan sementara real life-nya sendiri kita baru ketemu di project ini gitu Jadi lebih kesering ngobrol, sering jalan juga kita bertiga gitu-gitu sih Aku baca, justru sebelum aku ditawarin ini aku udah baca duluan Udah woofans Apa? Woofans Aku suka sama Archie the Red Cat sih Oh iya Dia gambarnya canggih banget Kalau sama Morgan sendiri karena balik lagi ini kita bener-bener baru banget ketemu di project ini Sebelumnya aku gak pernah kenal sama sekali sama Morgan Jadi kita lebih banyak jalan aja sih jadinya Jadi kita berusaha bikin kita nyaman sama masing-masing gitu Jadi kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu kayak misalnya aku mau ngacak-ngacak rambutnya dia atau gimana Aku udah ngerasa nyaman aja dan aku udah tau batasan-batasan dia oke-nya sampe mana gitu Karena buat aku karena kita disini ceritanya udah sahabatan 2 tahun Tapi kalau misalnya kita berdua sama-sama gak nyaman sama masing-masing Itu bakal keliatan banget gitu Jadi kita berusaha banget gimana caranya supaya kita in real life-nya pun deket gitu Kalau sama Kevin sendiri karena dia pun karakter baru yang sebenernya di webtoonnya gak ada Jadi gak terlalu ada kesusahan yang gimana-gimana banget sih Karena aku kan sebelumnya udah pernah satu project juga sama Kevin gitu Jadi udah lebih familiar juga Paling sama sih kalau sama Aji, eh Kevin juga kita Jadinya banyak ngobrol aja gitu Apa sih kira-kira yang bikin kita bisa dekat kayak gitu-gitu sih Kalau dari aku sendiri sih aku jadi pengen punya agnoid ya Karena kayaknya kisahnya Rani tuh kan pasti kita at some point pernah ngalamin itu gitu Pernah ngalamin di titik terendah yang kita kesepian banget Dan kita butuh orang untuk berbagi gitu Dan dari situ aku belajar Emang kadang-kadang kita tuh butuh punya agnoid Apa? Agnoid in real life gitu Mungkin bukan literally keluar dari tulor Tapi kayak bener-bener orang yang bisa nemenin ketika kita lagi kesepian gitu Dan in turn aku juga berusaha jadi agnoid buat orang-orang di sekitar aku gitu Harapan sih yang pasti Walaupun ini cerita yang didasarin dari webtoon Kalau aku pribadi berharap film ini bisa dinikmatin sama pembaca Dan yang belum baca webtoonnya juga gitu Jadi mudah-mudahan semuanya bisa senang Aku people pleaser aku pengen semua orang senang gitu gitu Kalau kendalanya sih Ya itu ya karena ada beberapa hal yang aku belum pernah ngalamin Di hidupnya Ran gitu Kayak Apa sih rasanya Sekesepian itu sampai depresi gitu Apa sih rasanya ditinggal orang tua dari kecil Itu beberapa hal yang aku belum pernah ngalamin Jadi akhirnya aku pun banyak ngobrol juga sama Naya sutradaranya Dan dia itu Apa ya Dia orang yang kayak punya bang rasa gitu loh Kayak dia punya banyak pengalaman yang bisa diceritain ke aku Yang bikin aku lebih bisa relate sama Ran gitu Jadi mungkin bisa dibilang dalam pendalaman karakter aku sebagai Ran Aku jadi berusaha lebih berempati lagi sama banyak orang ngerasain Apa sih yang mereka rasain Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax